kembali ke konten Lead Your Nation dimana kemarin kita sudah Ronaldo striker, abis itu pemain tengah Toni Kroos dan sekarang kita akan coba, gua gak tau bakal kayak gimana sistemnya, mekaniknya Keeper jadi, Gianluigi Donnarumma Italia, langsung saja player career istilahnya ini, let's go ya, Keeper rating 87 di FC24, kita akan coba untuk memainkan campaign Gianluigi Donnarumma di Euro 2004, jadi pertandingan pertama itu ketemu Albania, terus Spanyol, dan terakhir baru Kroasia ya, nah ini kan karena dia bentar deh, coba ya kita ke MyPro, EditPro dulu, EditPro nah EditPro boleh, kita kasih ini satu tahun apa itu? Adidas sudah ya? kita kasih tight fit saja jersinya, terus tangan panjang tapi itu pakai bestlayer sih, gak apa sih sepatu dia pakai Adidas Copa Copa apa ya itu? Pure, Copa Pure 2 terus sarung tangannya berarti udah Adidas juga dong ya Adidas Predator yaudahlah aman, jadi itu untuk penampilan Donnarumma terus di sini kan kelihatan loh, ya ampun oh gak navigate loh gak bisa enggak, lu lihat atributnya ya ampun, ini contoh contoh detail-detail kecil yang iya gak di test kayaknya ini pas bikin DLC ini kagak ada atribut keeper bang itu kan ini kan keeper gitu loh maksudnya kan ini jajan gak bisa lagi dia ada 2 playstyle cross-claimers sama rush-out berarti kan bisa training dong ini dong gua juga gak pernah training keeper ini gak itu atributin tunjukin atribut pemain anjir ngapain keeper dikasih tunjuk diverse awareness pak foley masa Donnarumma long passnya cuma 3-4 sih ini gak salah ya? hah? coba 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 yaudah langsung training aja coba ya training ini apa? goalkeeper oh ya ini latihannya bagus ini sih yang regular regular aja nih artillery saving ya boleh nih coba apa ini? move auto ada namanya auto positioning nah itu ya baru kelihatan di sini tuh positioning Donnarumma 83 refreshnya 89 oke ini cerita lagi training lah kalau gua maju wis dapet lu oh gak usah pecah tombol apa-apa berarti ya oh otomatis pak otomatis tapi yang penting positioning lu nah itu ini seperti saya bakatnya di keeper nih wih liat pak ke tepi semua acir liat tuh ditangkep bahkan dapet tangkep oke ini kesini nih dapet wah ini lah dari kemarin berarti enggak tapi kalau misalnya temennya beban agak kesel juga sih keserang terus ya liatnya ntar di gameplay wih berbulan juga akhirnya oke oh tadi gampang karena ada panahnya anjir ini sekarang gak ada panahnya jadi susah ya iya di pertandingin asli mana ada panahnya bang nice jadi emang harus ngebaca oke udah itu dapet dapetnya apa? oh pilih playstyle ya ngapain keeper dikasih rilantes quickstep ya ampun trivela keeper akrobatik long throw ngapain pak quick reflexes berarti ya player has reflexes and reactions boosted when saving ya iyalah atau far reach enggak quick reflexes aja udah berarti kan sekarang nambah satu dong nah itu ya nambah satu tuh tetap aja tapi atributnya ditunjukin bukan atribut keeper tuh ya jadi ada tiga playstyle oke jadi kita bisa langsung saja ke pertandingan pertama menghadapi Albania ini seperti biasa play as donor rumah partannya pembuka di grup B ini kagak ada aturannya ya kalo misalnya saya rasa cukup udah request up gua tau di relive kan gak masuk akal keeper request up kan tapi ya supaya supaya bisa satu video satu turnamen langsung biar gak terlalu lama kalo misalnya misalnya mainin satu pertandingan ini keeper gak mungkin ditarik keluar kan sama pelatihnya bisa tiga jam durasinya saya juga tidak mau mainkan game ini terlalu lama kok begini angle nya gatel gatel bang oh mesti di atur dulu setting game setting kamera ya kamera oh ini ya be a keeper camera ya be a keeper pro nah ini dia ini kan bener kan nah coba ya oke ptw lihat dulu dan apa ya kagak dimunculkan sama eh sprod mari kita lihat ini untuk Italia sekarang kan depan terus Pellegrini Raspadori Pellegrini jadi LF gitu kiasa di kiri Fratesi Barela di Lorenzo di kanan Alessandro Buongiorno Bastoni Mancini terus ini pengganti pemain pengganti Rete Gui Di Marco Vicario bentar kagak ada sih ini siapa? Califiori siapa sih? terus untuk lawannya bentar bang belum lihat Albanya dulu nah ini ya lain apa mereka ini anda lihat aja Laci Kumbula Jim City Berisha keepernya nah itu sayangnya berisha tuh yuk mari langsung saja berarti kalau keeper apa? oh ini ada bulutannya ini kan? ooooh oke ya berarti kalau keeper sih nonton pertandingnya doang bang lumayan ya dapet tiket gratis nonton dari Seed VIP ini ya ini harus oke harus ikutin bulutannya pokoknya ini bulutannya akan muncul terus nggak ya? jadi pokoknya kalau misalnya berdasaran trending tadi sih gua tinggal positioning nah ini lagi nyerang gua pecah tombol nggak? oh nggak gua nggak bisa pecah tombol ya beda itu loh no target tuh beda sama kalau misalnya lu main-main lead your nation gitu loh lu bisa pecah tombol untuk suruh dinandang atau apa ini kan nggak bisa minta pasi nggak bisa apa wah diserang diserang bang ini dia saatnya beraksi dona rumah toy ayo bro ayo iya disini disini jangan-jangan diam berarti ya oke berhasil diambil Buon Giorno ya kan gua nggak bisa minta pasi nggak bisa apa oeh langsung ada buletannya oeh jangan aneh-aneh bro nah buang 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 depan nah bagus oke harusnya aman aman iya jadi pelangga pelong aja sih jadi setiap pertandingan saya akan repose up ini sih kayaknya pasti ngapain keluar butang binanti ya? ini apa ya? power play power play fuksal disini bang kasih sini orang nggak bisa minta bola oh bisa minta bola go aje 1-0 Italia mantap siapa yang laku? barela nah ini kalo misalnya lead your nation by keeper temernya warah semua loh kemarin yang Portugal jadi striker ngamur bener-bener walaupun nggak usah disorot keeper lawannya juga nah pertandingan pertama berhasil menang mantap sekali 3 poin perdana Italia siapa sih ganti? oh Vicario nah cuman Italia yang sepanjang Euro akan diganti-ganti keeper wah emangnya pasti menang bang ini kan dising abis ini coba kita lihat simulate the rest of the match yah ah menang 3-0 tapi nggak dianggap clinch itu na rumahnya ya oke match kedua sekarang bentar dulu sebelum match ini training dulu pak jadi yang training tadi itu udah ambil nggak bisa diambil lagi harus yang lain keeper pass berarti ya tapi kan sebenernya nggak relevan maksudnya lu mau ambil training apapun lu bisa tetap pilih playstylenya bebas bagaimana gitu loh nggak ada hubungannya jadi ini apa sih? oh lepar doang ini kan lempar mah gampang lah bang tinggal dilepar saja kesitu kan nah udah tuh 500 terus ini driven throw tuh R2 oke informasi yang bagus emangnya ada driven throw nya barusan? kayaknya kagak ada bedanya nggak lebih kenceng bolanya kenapa power bar nya kagak jalan ya? oke oh driven kick sekarang ada itunya ada puggernya tapi tetap aman nggak ada masalah R2 bullet set nah itu dia siapa sih itu? di Marco ya terus ini sekarang ada lawannya oke yang penting kencengin aja kan langsung tepat tuh wah bagus ini gila dikontrolnya enak bener gitu bola yuk nah lihat on target pas ah udah beres udah dengar buang aja ke luar nggak bisa buang ke luar kok gua udah arahin paling mentok kiri tetep aja ke situ yaudah harus maju dulu kalo ini kali ya nggak nyampe nyampe nggak? kok out of zone matamu out of zone? orang on target begitu pas nah dapet lagi nah ini pasti nggak dapet ini harus duel udara dia wih dapet diinjok bola aja anjir nah berarti kan nah ini pilih presa lagi berarti saya pilih sekarang ini ya far reach bag itu apa? be a keeper be a goalkeeper players are more effective at saving shots from outside the box yang di tingkat tentu reach sama jumpingnya oke kita ke pertandingan kedua Kroasia udah main tuh Kroasia 4 poin dari mana? wih Kroasia menang 2-1 Spanyol terus imbang lawan Albania kita ketemu Spanyol dulu sekarang nih oke ini dia nah ini boleh agak laman dikit lah ya maininnya karena ini kan pertandingan penting ini big match lawan Spanyol di arena of Schalke namanya tuh emang udah bukan Veltins Arena ya karena Veltins tau gue gara-gara sponsor sih namanya jadi itu sih dengan nambah satu playstyle Donnarumma tadi sih no safety tapi karena udah nyetak goal gak apa-apa nah ini nih pasti lawannya Spanyol kan berat ini akan banyak harus melakukan penyelamatan pasti kita lihat dulu untuk nah ini langsung el kameranya udah aman kita sebelum kick off lihat timnya dulu apakah ada perubahan? enggak ya tetap Raspadour-Pellegrini disitu ya tidak ada perubahan sama sekali terus untuk Spanyol 4-3-3 Williams Morata Torres Pedri Merino Rodri Back 4-nya ada Grimaldo Vivian Lenormand Navas dan Ramiro oke mana mana sih ini yamal? kagak ada yamal ke Korea padahal di left bagus mainnya tapi tidak dimainkan di FC24 oke kick off bari bola Spanyol tuh ya sebenernya kalo begini sih santai aja dulu bang nah nonton gue weh harus terlalu santai juga sih nah ini lagi Spanyol pencang bola wah 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 kayak harus hingga ah di shoot oke manci ini weh penyelamatan pertama pambus tuh nerumah wooo wooo the left corner real face corner 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 saya harus claim dapet 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 oke oke ngapain buleternya disitu sih orang gue build up nih nah itu dia udah training gue rusak kan udah udah saya sudah mengerjakan tugas skipper dengan baik ya oke liat main Rela Raspadori liatan nih nah retesi apa lagi wih bagus nih iya elah offside ya pasti ya offside ya iya oke gak apa bola Spanyol hati hati dia harus menang ini kalo gak agak bahaya kalo menang lolos ya tapi ini rata wah dapet bagus awas gila liat awas wah bro emang bakatnya keeper sepertinya yang terakhir yang terakhir tadi keblok sobeknya sih bukan dudan rumah tapi itu deh dua penjelapan dan dudan rumah corner corner nah ini corner saya harus duduk di sini waduh eh 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 ternyata 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 gak bisa begitu anjir gara-gara bebal gak mau ikutin burutan di bawah kakinya loh ostaga naga yah maaf lah ini tadi corner pertama berhasil di situ kan ini malah umpan jauh eh gak sih tapi itu tiga-tiga pemain Italia masa kagak ada yang menang luar udara sih tuh kosong jadinya kan maaf maaf guys ini saya bantuin nyerang apa bisa sih gue bisa bantuin nyerang sih aduh nah bagus partensi wajibu ayo bro nah aneh ini awas awas di longshot nih nah bagus macam ini wih dikasih keeper lu ayo main 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 lo bapap gua lupa pedri lawan anjir kenapa gua tadi ngetayain pedri temen ya nah ayo main 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 11-0 kita nah sini 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 temen bro bisa ya ini bisa ya ini aduh malah di situ kerebut gue jadi harus pulang kan ayo balik 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 bro bro nah aman 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 di sini aja siap-siap kalo misalnya Italia dapet bola lagi eh press oh bisa lu ternyata kalo misalnya gua di luar otak penalti iya di luar otak penalti bisa mencet tombol-tombol seperti pemain agak pada jadi ke outfield ini gua lagi yang mencet press pemain aduh bahaya oke balik balik ke sarang nah ini dia waduk 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 DICIT ticip sama Niko Williams asu asu bro ya ampun bagnya kenapa dikosongin weh ayo dong bang masa 2 menit belum kosong sih ayo bro ayo itali bisa itali sini sini saya bantu deh pelan 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 sabar sabar masuk aduh nah korna maju nih karena sekali-kali jangan balikin ke belakang lagi gua udah maju ke depan nih dibalikin ke belakang maju-maju wah gawat dapet tetap mau rata sweeper keeper kan ya Neuer juga main bolanya pasti di sini biasa kalo misalnya musuh kayak temen lagi nyerang ga pas musuh lagi megabole begini sih tapi saya percaya dengan temen-temen saya kok nah liat dapet sini kasih nah santai aja bro santai dulu santai ya lihat nah ngapain sih eh dapet-dapet gol oke game on eh game on bagus liat ada kontribusinya kan ada itu tadi beberapa sih sebelum tercipta gol atau ada dari dona rumah bang bagus kiesa dari kiri asis pellegrini tadi ya pri 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 asis dona rumah nice ya mantap bro ini dia be a goalkeeper ternyata nih ya kabar ada timing ya ga sembarangan juga naik naik maju-maju ke depan ya lu kayak tadi di chip kalo terlalu maju kan posisinya juga penting berarti nah ini ga boleh maju nih ga boleh maju nah corner juga hati-hati ya oke nah tangkap woi woi nah pelanggaran kan itu kan nah kabarnya nih ayo sini main bola main bola woi main bola bro sini yaa oh karena baju gua mirip kayak baju spanyol jadi gua kira tadi kayak temen loh main bola bro nah eh 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 asuuu ga ga aman direbus temen lagi bahwa gua direbut ajer dona rumah sabar 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 biar biar nah itu kosong kan set nah ada orang wah dapet kok di Lorenzo maksud gua emangnya di Lorenzo tadi yaa oke pelan-pelan maju pelan yaa 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 santai aja bro nah haa true goal true goal lu kelamaan sih nah mampus gua mampus aja lah pak mampus lah aduh aduh goal ah udah tau lah ya hasil pertanyaan tadi kalah kalah 4-2 tadi Dane ambil training lagi sebelum pertanyaan ketiga one on one against striker yaa yaa untuk nambah satu lagi playstyle untuk dona rumah si ball playing keeper yaa ini berarti langsung aja kan sabar aja langsung move forward ya kalo gua maju oh ya off target tuh tapi gimana caranya ya tuh ga ada tombol apa-apa lagi soalnya lu tuh kalo misalnya gua diem-diem delay kagak dapet apa-apa juga tepis dona rumah nah itu dia telat lu tapi di wih anjir itu kok tepis dona rumah padahal lu dicip lo bagus habis tapi pak retry retry oke oke lu curang ngecuri start CSA nice donor rumah ahh terus terus maju 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 yah itu namanya ente sikat bang pemainnya point gua abis di minus terus lu astaga retry nah 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 seribu seribu dapet wah setiap berbulan minus 500 pak dicip lagi nol lagi pointnya ahh kalo one on one kayaknya ga mungkin bisa sih nah kecuali kecuali bener-bener udah di depan mukanya dia dicip kalo dia timing ahh dapet dicip lagi untung awur tapi ga dapet point gua terakhir nih dapet nice ini kalo begini tuh susah banget ya iya masalah ga ada tombol dive gitu loh gua ga bisa pencet alapun untuk dive astaga dia tinggal ngebuka barian aja udah dapet ya point gua udah abis tapi tadi malah pelangkap lo udah ini ga mungkin berhasil nih ya ampun nih loh oh tuh tetep bisa pilih oh berhasil ga berhasil tetep dapet oh iya tuh dapet tuh oke nih ya jadi pertanyaan terakhir lawan kroatia kan dan harus dapet aduh harus menang ini berarti ya iya imbang ada peringkat ketiga terbaik ya coba aja lah kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa lawan kroatia ya line up sama persis kecuali giordino main di tengah hanya satu perubahan Donnarumma meskipun tadi ngawur-ngawur-ngawurnya main lawan Spanyol tetep dimainkan sama pelatih Italia jadi nih main dimana tadi Leipzig stadion Leipzig ya Vardyol Sosa Perisic harusnya tetep ada Modric ya tapi ga keliatan tadi oke pertanyaan ketiga kroatia saat ini pemuncak langsung main di grup kita 4 poin mereka jadi Italia at least harus bisa dapet 1 poin sih ini sih kalo ga kemungkinan londasnya menipis baiklah kick of one pertama langsung saja dari stadion RB Leipzig backnya juga masih sama itu ya giordino main eh bro bisa bro ini bro saya liatinnya dari belakang deh nah liat nih transpadori engga gua maju ya maju biar dia biar dia biar dia biar bisa mencet otak kalo saatnya di nembak press 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 dan bisa suruh ngepress nah lumayan kan tuh press terus tapi terawin buat proasia sih stand the siege oke pokoknya gua memantau lingkaran aja ikut lingkaran mundur 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 press oh gua bisa pencet press ke disini juga oh Allah oh nice save lu na rumah liat nah ya nah satu penyelamatan nah bro nah Pellegrini lumah liat aja tuh Modric tuh liat nih sikat nih gua nih gua yang kena sikat ini kalo lumayan begitu liat aja dihajar ini ke gawang ini cepet nice nah siapa lo gitu oke pegang lu dari rumah sabar 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 kasih pendek nah main pelan main pelan awas kontrol gua apaan sih tapi jadi ngerasa yang jadi keeper ya awas it's safe barang harus segerak juga bang enggak 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 liat 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 ngapain asuuu uang uang itu kosong prosnya itu kosong prosnya itu ada apaan ya bulutan dia bawa lumayan pas salib dapet bola dapet gol mana nih eh bro eh bro nah prosnya tengah dapet lagi ya ampun gak dapet apa kenapa oke masih hidup bola untuk kita liat di Lorenzo ngawur Skamaka bingung mau kemarin dia Connor ya Connor aja sih offside dia bilang offside astaga offside freaky kerosia balik 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 liat nih liat aja gua gak bisa dapet apa-apa ini biarkan aja nah bagus ya buang oke distribusi donor rumah target kan aman kan ya ngawur ngawur asli kemana bang halah tapi jadi kiber agar coba eh jadi kiber gila ya liat tempat tuh dapet itu dapet itu dapet itu bro ada tuh udah 30 menit aja karena 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 lu bener-bener bisa ngasih tuh lapangan gitu loh lu jadi tau kira-kira kalo misalnya nah ini liat di kosong nih mutrik nih ajir hmm liat kan gua mesti even maju gak tuh mesti mesti jadi back loh kalo gak gak digangga tuh mutrik tadi buter aja terus lu buter-buter terus gitu nah bagus buun gero bagus ya jorginho wakaran tuh sih pleon pleon kagak mau pleon lanjut dikit-dikit boleh nah keliatan juga gua soalnya kalo kejangan nah lanjut dikit-dikit hajar corner enggak belum wah bahaya pulang 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 oke dapet lu udaranya bagus oke raspadori ya rekil jorginho skamata nge-shoot gampang livakovic cipernya kerasi ya berudara berudara wah bahaya pulang 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 lihat aja aduh 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 serba salah sih kalo misalnya gua gak maju tadi one on one kalo gua maju di chip sama lawannya oke bagaimana sih pitalia ini udah ya sudah cukup tiga pertandingnya tinggal klik whatsapp anjir gak sanggup gua ngeliat lebih lanjut lagi nah coba ya ya ampun ya ampun kagak berubah skornya gua baru menyadari sebusuk apa player career gila karena temennya itu kan lu tau AI nya kan yang biasa jadi lawan lu gitu dan kalo misalnya jadi temen tuh lu parah lagi begonya mainnya tuh bener-bener kayak cuman puter-puter-puter-puter bingung mau ngapain gitu lu gak jelas semua tim yang mainnya begitu-begitu juga sebenernya masih ada Definer belum gua coba sih cuman gak bisa sih kayaknya sih kayaknya ujung-ujungnya emosi doang kalo misalnya main lead your nation slash player career pak karena lu gak bisa ngandelin temen sama sekali AI temen tuh lu gak bisa andalkan sama sekali jadi emang ini game mode rusak saya simpulkan sih karena EA Sports kayaknya seperti itu lu liat aja udah udah tiga tiga pemain dengan tiga posisi berbeda contohnya kan dan yang gua tau kalo misalnya yang di rumah ini kebanyakan gara-gara ulah saya sendiri sih tapi maksudnya kan lu ngerti maksud gua kan beberapa kali kan temennya kebingungan sendiri gitu geraknya aneh jadi ya gua rasa cukup itu saja untuk konten lead your nation terimakasih untuk menonton sampai jumpa di konten-konten jajan berikutnya thank you selamat menikmati 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 selamat menikmati